Profil Dos Mahazenbos, aktris yang diduga dekat dengan Rizki Nazar mantan Siva Haju. Setelah mengumumkan perpisahannya dengan Siva Haju pada awal Juli tahun 2024, aktor Rizki Nazar dikaitkan dekat dengan beberapa wanita, salah satu nama yang sering disebut adalah Dos Mahazenbos. Rizki pernah terpergok bersama Dos Mahazenbos saat menghadiri resepsi pernikahan Salsyabila Adriani dan Ibrahim Irsyad di Bali. Selain itu, mereka juga tertangkap kamera oleh netizen saat berpesta di sebuah klub malam, setelah isu perselingkuhan Rizki menjadi bahan pembicaraan ramai. Jadi siapa sebenarnya Dos Mahazenbos yang dikabarkan dekat dengan Rizki Nazar, meskipun ia belum sebulan berpisah dari Siva Haju, dan diduga jadi orang ketiga dari putusnya Rizki Nazar dan Siva Haju, mari kita bongkar tuntas hanya di video ini. Dos Mahazenbos adalah model dan pesinetron kelahiran Bali pada tanggal 15 April tahun 2003, yang kini berusia 21 tahun, putri dari pasangan Robert Hazenbos yang berdarah Belanda dan Dorma Silalahi dari Batak, Dos Mahazenbos pindah dari Bali ke Jakarta setelah lulus SMP, dan melanjutkan pendidikan di salah satu SMA di Tebet Jakarta Selatan. Karirnya di dunia seni peran juga tak bisa diragukan lagi, salah satu contohnya saat ia berakting sebagai wanita yang terobsesi dengan Rizki Nazar, di sinetron terakhir yang ia bintangi. Dos Mahazenbos memulai karirnya di dunia hiburan saat berusia 15 tahun, dengan debut dalam sinetron Cinta Misteri, hingga 2024, ia telah berakting dalam dua judul film, 15 sinetron, dan tiga webseries. Selain aktif sebagai model dan influencer di media sosial, Dos Mahazenbos juga sering terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Sifah Haju dan Rizki Nazar pertama kali dekat saat membintangi film berjudul Why I Love You pada 2019, hubungan mereka yang terjalin selama lima tahun akhirnya kandas pada 2024. Isu orang ketiga sempat mencuat dengan Salsyabila Adriani yang diduga sebagai penyebab, namun Sifah menyatakan bahwa bukan Salsyabila yang menjadi penyebab putusnya hubungan mereka. Kini, nama Dos Mahazenbos disebut-sebut sebagai sosok baru yang dekat dengan Rizki Nazar. Dos Mahazenbos Dos Mahazenbos cenderung tampil dengan kesan yang ekspresif, feminim, dan seksi, pada unggahannya saat liburan di pantai, Dos Mahazenbos berpose seraya mengenakan crop top yang memamerkan perut langsingnya, dan menggunakan bawahan putih, dengan membiarkan rambutnya tergerai sambil berpose sedikit menggoda ke kamera, di sini terlihat jelas lekuk tubuh Dos Mahazenbos yang ramping dan memukau. Hal ini tentu berbeda dengan Sifah Haju, pasalnya Dos Mahazenbos memiliki gaya penampilan yang lebih ekspresif, feminim, dan seksi, bahkan ia sering berfoto dengan crop top, bawahan putih, gaun merah, dan atasan off-solder, penampilan Dos Mahazenbos selalu menarik perhatian dengan kesan bold dan berani. Hubungan diam-diam antara Rizky Nazar dan Dos Mahazenbos menjadi perbincangan hangat warganet, kedekatan mereka diduga berawal dari sinetron yang sama-sama mereka bintangi pada tahun 2023 sampai tahun 2024. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, banyak yang meyakini bahwa Rizky berselingkuh dengan Dos Mahazenbos saat masih menjalin hubungan dengan Sifah, hal ini membuat akun Instagram Rizky dan Dos Mahazenbos dipenuhi sindiran dan komentar negatif dari warganet. Meski kontroversi terus berlanjut, baik Rizky Nazar maupun Dos Mahazenbos belum memberikan pernyataan resmi mengenai hubungan mereka. Sementara itu, Sifah Haju tetap fokus pada karir dan kehidupannya yang kini lebih tertutup dari sorotan media. Itulah profil, perjalanan karir, dan gaya fesien Dos Mahazenbos, aktris yang diduga menjadi orang ketiga dalam hubungan Rizky Nazar dan Sifah Haju. Bagaimana menurut kalian sahabat JBK? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya.